Hai sahabat Yonsu Halo sahabat Yonsu Selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru Kisah inspiratif dan sweet moment dari kami Doa terbaik untuk Onyo sukses dalam segala hal Kita semua pasti tercandu-candu dengan suaranya Onyo Yes ada ART satu cewek ya Dari Manggarai Yang pernah ketemu Onyo secara langsung pasti tahu wajahnya seperti ini Kalau soal makan jangan khawatir Bundanya itu selalu menyediakan makanan Kemarin kita satu pesawatnya Kenapa hanya Pak satu pesawat Maksudnya itu satu pesawat dari NTT kemarin menuju ke Jakarta Iya karena ulang tahun Cici besok Makanya Onyo kan live Iya Enggak hanya itu karena memang inisiatif dari Onyo sendiri Semangat jualannya ganteng Iya terima kasih banyak Wajahnya Onyo itu seperti apotik tutup Gak ada obat Bagian tap-tap layar juga boleh Bagian tap-tap layar juga bagus loh Sangat membantu untuk Onyo Tuh adik-adiknya Onyo sudah disuruh tidur ya Sama bunda Mami Nia selalu iseng Seperti siapa? Seperti kokok Onyo Sabar ya baby Ella Kokok Onyo lagi fokus jualan dulu ya Yes yang kita tunggu-tunggu Single terbaru dari veteran Putra Onsu Ya pun Sabar banget ya kok Onyo menghadapi adik-adiknya Ayo langsung Langsung dibaca Ayo langsung Dengar tuh Nyo Onyo lagi baca head comment Terus keadaan terendi Yang kayak gitu Nyo Jangan dibaca Karena itu gak penting Tuh dengarkan suara bunda Anak-anaknya disuruh sikat gigi Bahkan bunda sampai ngitung Satu Dua Tiga Gitu ya Salah satu cara agar kalian bisa di notice Oleh Onyo adalah COP Tuh dengarkan Bunda ayo Maksudnya ke kamar Mau ditemenin sama bunda Inilah salah satu kehebatan dari Onyo Dia tidak malas untuk spill Ketika dimintai oleh penonton Yang pertama Ingat selalu pesan dari Anti Munyo Ketika Onyo Mendapatkan head comment Dari orang-orang yang sangat jahat Salah satu hal yang paling menyedihkan Setiap kali Onyo live jualan Ataupun live pribadi Itu adalah head comment Dan jujur Itu sangat-sangat mengganggu Yang terganggu bukan hanya Onyo Tapi kita penggemar Ikutan emosi Ikutan kebawa emosi Kepengennya langsung membalas gitu ya Tapi ini kan dunia maya Kita tidak bertemu dengan orangnya secara langsung Dan Seenak jidatnya Dia memberikan komentar-komentar jahat Padahal semuanya itu tidak benar Alias bohong Apa sekarang Mimim masih heran Aplikasi sebesar Tok-tok gitu ya Kok belum ada filter Yang tujuannya untuk filter Kata-kata yang sekiranya dianggap Pelecehan Cacian Makian Bulian Kenapa Tidak di filter Jadi ketika mereka komen Dengan kata-kata kasar Otomatis Secara otomatis gitu ya Tidak akan ditampilkan di kolom komentar Kenapa belum ada gitu ya Padahal aplikasi itu Sangat berguna Untuk menghindari Bulian Karena Bulian itu Sangat-sangat Buruk Akibatnya Bisa mempengaruhi mental Dari seseorang Saat live jualan Ada moment Saat Onyo membaca komentar Dan dia sempat terdiam Dengan wajah murung Ternyata Onyo mendapatkan Head comment Dan dibaca Oleh Onyo Kebetulan ada Anti Wendy Di sebelah Onyo Yang juga lagi pegang handphone Nonton live Sambil baca komen Nah Anti Wendy ini bisa tahu Perubahan wajah Yang dialami oleh Onyo Yang tadinya lagi Senang gitu ya Wajahnya berseri-seri Pada saat jualan Kok tiba-tiba Anak ini murung Anti Wendy pun langsung Memberikan pesan Onyo Stop Jangan dibaca Jangan diambil hati Cuekin aja Dengan adanya komentar-komentar Seperti itu Komentar-komentar yang tidak penting Seperti itu Anti Wendy adalah Salah satu anggota keluarga Yang benar-benar sayang kepada Onyo Yang benar-benar juga memberikan protektif Atau Menjadi gara-gara terdepan Untuk Onyo istilahnya Dari serangan para haters Kalau dia lagi bersama Onyo Dan ada hate comment Anti Wendy tak pernah segan Untuk memarahi mereka Untuk membalas mereka Anti Wendy juga bisa tahu loh Perubahan wajah dari Onyo Yang tadinya Ceria gitu ya Tiba-tiba murung Karena anak ini sedang membaca Hate comment Kebetulan Anti Wendy juga Lagi membaca komentar itu Jadi beliau bisa tahu Bahwa Onyo Sangat terganggu Dengan adanya hate comment itu Anti Wendy yang Mengikuti gitu ya Perjalanan Onyo Dari awal menjadi Bagian deonsu Bahkan sebelum ya Pada saat awal-awal Berkarir di Jakarta Sampai saat ini Dia tahu Bagaimana Beratnya Menjadi seorang veteran putra unsu Perjuangan veteran untuk Menitik karir Perjuangan veteran untuk Menjadi Bagian dari Anggota deonsu Itu sangat berat Karena banyak sekali pihak Yang tidak menerima Dan menginginkan Posisi seperti Onyo Tapi mereka tidak bisa Padahal Hadiran Onyo Menjadi bagian deonsu itu Karena sudah Jalan dari Tuhan Tidak ada yang bisa Untuk menghentikan hal itu Kalau Tuhan sudah berkendak Kedua Anti Wendy Terus mengajarkan Onyo Soal Berinteraksi Dengan penggemar Jadi setiap kali Onyo live ya Ada Penonton Yang bukan fans Ada penggemar Yang memang benar-benar Menggemali Betar putra unsu Penonton yang Tidak ngefans sama Onyo Istilahnya ya Penonton umum Tapi kebetulan Mereka itu bertemu Dengan Onyo Di suatu tempat Istilahnya Mungkin di tempat ini Tempat itu Dan mereka rela Untuk hadir Di live-nya Onyo Untuk sekedar Kirim komentar Onyo Kemarin aku lihat Onyo Di sini loh Onyo Kemarin aku lihat Onyo Di situ loh Harapan mereka Nanti itu akan Dinotis oleh Onyo Oh ya Kata Onyo Salam balik ya Salam kenal ya Itu kan harapan mereka Yang pasti ada rasa Kebanggaan dari mereka Rasa senang gitu ya Ketika dinotis oleh Seorang artis Ada momen saat Onyo live Tiba-tiba ada komentar Onyo Kemarin saya Satu pesawat dengan Onyo Maksudnya itu Dalam perjalanan Onyo Dari Labuan Bajo Ke Jakarta Kebetulan Satu pesawat Dengan orang Yang komen ini Nah Onyo hanya sekedar Membaca Karena memang Onyo pada saat itu Lagi sibuk Untuk spill produk Gak ada yang salah Dari Onyo Karena memang Dari awal live Onyo sudah mengatakan Tolong komentar Sesuai dengan Easy life Sesuai dengan Produk yang dijual Tapi dia kan Komentarnya Satu pesawat dengan Onyo Tapi disini Anti Mendy Berusaha untuk Melengkapi Apa yang dirasa Kurang dari Onyo Anti Mendy Langsung bilang begini Bilang begini Kok gak sapa Maksudnya Ketika satu pesawat Kenapa Kamu gak nyapa Si Onyo Yang pasti Kalau Onyo disapa Onyo pasti akan Sapa balik Onyo pasti akan Merespon Karena anaknya Memang Sangat humble Hal ini Untuk menghindari Persepsi dari netizen Waduh Tadi saya komen Di Lainnya Onyo Kok gak ada respon Untuk menghindari Hal-hal itu Maka Anti Mendy Secara tidak langsung Mengajarkan Kepada Onyo Kalau ada yang Komentar seperti itu Di respon Walaupun Secara singkat It's okay Kok gak nyapa Salam kenal ya Itu sudah lebih dari cukup Dari seorang artis Ketika merespon Komentar dari netizen Demikianlah Beberapa informasi Menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment Dari keluarga De Onso Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Biar kalian Tidak ketinggalan Update terbaru Dari keluarga De Onso Sampai jumpa Di video berikutnya